Demokrasi itu mati disebabkan oleh orang-orang jahat yang naik dengan bohong, memerintah dengan bohong, dan bertahan juga dengan bohong. Bercermin kepada kita di Indonesia, kita jangan selalu suuzon. Negeri ini sudah banyak musuh yang diciptakan sendiri. Sungguh, suatu kemunduran demokrasi, dan demokrasi akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik membaca buku yang ini, How Democracies Die. Selepas viral Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, memosting di akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkan dirinya tengah membaca sebuah buku yang berjudul How Democracies Die, yang seperti yang saya pegang ini. atau yang di dalam bahasa Indonesia berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. Beliau terlihat sedang santai di rumah kalau membaca buku ini dengan memakai baju kokok dan sarung. Tentu, sebagai seorang intelektual, saya mengapresiasi Pak Anies membaca buku ini karena memang seharusnya seorang pemimpin perlu mengeluaskan wawasan. Salah satunya dengan membaca buku-buku yang berkualitas, seperti buku How Democracies Die ini. Alhamdulillah, saya sudah memiliki buku ini, dan saya sudah baca, dan saya melihat bahwa memang isinya sangat menarik. Pelajaran bisa kita ambil dari buku ini banyak sekali. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018, dan sempat menjadi bestseller. Buku yang ditulis oleh dua ilmuwan politik terkemuka dari Harvard, Prof. Stephen Lewinsky dan Daniel Ziblatt. Dan menariknya lagi dari buku ini, dijelaskan bahwa demokrasi mati di tangan orang yang dipilih secara demokratis. Stephen dan Daniel yang mengarang buku ini, memberikan dengan jelas indikator-indikator yang jelas berkait bobrok demokrasi dari sudut penglihatan yang lain dengan parameter yang jelas. Di bah pendahuluan, Stephen dan Daniel menyoroti fenomena kemunculan sejumlah pemimpin yang terkesan diktator, dan justru muncul melalui hasil pemilu. Demokrasi mati bukan karena pemimpin diktator yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, melainkan justru oleh pemimpin yang menang melalui proses pemilu. Di buku ini, banyak mengulas soal fenomena yang terjadi di Amerika, yakni ketika Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik pada tahun 2016 menang pada pilpres di Amerika. Trump unggul atas kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton. Padahal, banyak lembaga survei, survei lokal, yang memprediksi kekalahan Trump. Trump diduga kuat menang karena berhasil memainkan isu rasisme kulit hitam dan menebarkan ketakutan melalui hoax. Selain Amerika, buku ini juga membeberkan banyak contoh. Mulai dari Presiden Venezuela, Hugo Chavez, pemimpin Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Ukraina, semuanya para pemimpin tadi membunuh demokrasi secara perlahan. Yang menurut apa yang ditulis oleh Stephen dan Daniel di buku ini. Stephen dan Daniel mengatakan tidak semua pemimpin terpilih tadi memiliki track record repressive dan otoriter. Walau ada yang sejak awal tampak otoriter seperti Hitler dan Hugo Chavez. Tapi juga banyak yang awalnya berwajah polos, lugu, lalu menjadi-jadi setelah memimpin. Stephen dan Daniel juga memberikan semacam litmus test. Sahabat sekalian, apa itu litmus test? Jadi, litmus test ini digunakan untuk menyaring isu-isu strategis. Isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor yang tertinggi di litmus test ini. Jadi, Stephen dan Daniel memberikan semacam litmus test yang dipakai agar kita tidak tertipu para pemimpin serigala berbulu domba ini. Pernyataan menggelitik saya apakah di Indonesia termasuk dalam indikator yang ditulis di dalam buku ini atau tidak. Dari bahasa buku ini ada empat indikator tentang matinya demokrasi. Mereka menyebutnya empat indikator kunci perilaku otoriter. Yang pertama, penolakan atau lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Yang kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Yang ketiga, toleransi atau mendorong kekerasan. Yang keempat adalah kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Nah, kalau indikator yang pertama, penolakan atau lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi, ini, di dalam buku ini, parameternya diantaranya adalah apakah mereka melarang organisasi tertentu atau membatasi hak-hak sipil. Do they banning certain organization or restricting basic civil or political rights. Jadi, apa yang dikatakan oleh Stephen Lewitsky dan Daniel Ziblatt seperti itu. Apakah mereka suka mengubah undang-undang? Apakah mereka melarang organisasi tertentu? Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara? Yang kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. parameternya adalah diantaranya apakah mereka menyematkan lawan politik mereka dengan sebutan supersif. Apakah mereka mengkriminalisasi lawan-lawan politik mereka dengan berbagai tuduhan yang mengada-ada. Teringat kita kepada mereka yang teriak-teriak makar, anti-Pancasila, anti-NKRI, serta para ulama yang dikriminalisasi. yang ketiga, toleransi atau mendorong aksi kekerasan. Parameternya diantaranya, apakah mereka memiliki hubungan dengan semacam organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri. Yang keempat, adalah keseagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Parameternya diantaranya, apakah mereka mendukung atau membuat undang-undang yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat. Apakah mereka melarang tema-tema tertentu? Teringat saya RUU HIP serta berbagai kebijakan kontroversial lainnya. Jika jawaban dari semua tes RITMUS itu di atas adalah ya, maka fix regime tersebut termasuk otoriter dan represif. Lalu, apa dampaknya? Menurut buku ini, menurut Stephen dan Daniel, tindakan represif mereka tidak hanya membunuh demokrasi, tapi juga mengakibatkan polarisasi sedemikian parah di tengah masyarakat. Dan kemungkinan terburuknya bisa terjadi Perang Sipil. Akar masalah dari semua ini menurut Stephen dan Daniel di dalam buku ini adalah masyarakatnya khususnya politisi tidak lagi memegang norma dan prinsip dengan kuat. Nah, yang paling menarik dari statement Stephen dan Daniel adalah pada akhirnya sistem demokrasi sistem demokrasi ataupun monarki sama-sama gagal menciptakan kedamaian. keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Saya teringat dengan ajaran Islam bukankah Islam mengajarkan teguh memegang prinsip halal dan haram perintah dan larangan dan bukankah prinsip tersebut tidak tergoyahkan karena dilandasi pengambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kepada materi dan saya teringat sejarah dimana Rasulullah s.a.w. ketika beliau berda'wah di Mekah kemudian beliau ditawari kekuasaan lalu beliau dengan tegas menolaknya jika seruan da'wah penegakan Islam kafah saat ini terus mendapatkan dukungan umat mungkinkah hal ini menjadi jalan keluar atas ancaman demokrasi yang destruktif tadi dan bahwa demokrasi itu mati disebabkan oleh orang-orang jahat yang naik dengan bohong memerintah dengan bohong dan bertahan juga dengan bohong bercermin kepada kita di Indonesia kita jangan selalu suuzon negeri ini sudah banyak musuh yang diciptakan sendiri sungguh suatu kemunduran demokrasi dan demokrasi akan mati selamat menikmati